Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Serang mengutamakan olahraga prestasi dalam pembinaan terhadap atlet yang potensial. Komitmen tersebut disampaikan Ketua KONI Kabupaten Serang Pujianto dalam diskusi obrolan Mang Fajar dengan tema pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga Kabupaten Serang di kantor redaksi Kabar Banten Jalan Jenderal Ahmadiyani No. 72 Kota Serang, Rabu 9 Oktober 2019. Kami utamakan prestasi olahraga, yakni pembinaan atlet yang potensial secara berjenjang dan berkelanjutan, bukan olahraga prestis yang membajak atlet dari daerah lain, kata Pujianto. Bagaimana kita bisa menjamin kesejahteraan, bisa menjamin masa depan? Kami sudah membuat program yang khusus, di mana saya menjamin masa depan atlet dari urusan meninggalnya, dari urusan sakitnya, dirawat di rumah sakitnya, sampai urusan tabungan jangka panjangnya. Saya harus mengakui bahwa KONI selama ini kurangnya mensosialisasikan tentang amanah Undang-Undang No. 3 tahun 2020. Di mana dalam Undang-Undang itu, dalam salah satu klausurnya itu adalah peran serta masyarakat maupun perusahaan, industri, itu harus turut serta membantu kemajuannya olahraga. Men-support secara materi maupun moral maupun materi. Nah ini yang perlu memang disosialisasikan kembali, dikomunikasikan kembali dengan seluruh industri-industri yang ada di daerah. Nah, mensupport misalkan even-even mereka menjadi sponsor dan sebagainya. Ini kan memang kita juga tidak boleh terlalu harus semuanya ini APBD, APBD, APBD. Nah ini kan perlu ada sebuah gagasan yang baru untuk bisa, saya berharap sih ada CSR khususnya untuk olahraga gitu. Untuk olahraga, khusus untuk olahraga prestasi, itu ada keperhatian daripada industri yang ada di Kabupaten Seram. Perusahaan-perusaha, pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Seram. Kami ini butuh dukungan, kami ini butuh support. Kami ini tidak bisa terlalu bergantung kepada APBD. Kasian, masih banyak program PR pemerintah untuk membangun Kabupaten Seram. Gitu, artinya saya berharap ya minimal selama ini dibantu 100% oleh pemerintah, minimal 80% oleh pemerintah, 20% dari suasana. Gitu loh, ini harapan saya. Nah ini kan perlu juga media nanti untuk bisa mempublikasikan, bersosialisasikan harapan olahraga prestasi di Kabupaten Seram itu. Butuh sentuhan. Butuh sentuhan, butuh perhatian. Karena itu omanah undang-undang. Jadi kalau misalkan dia sama sekali tidak memperhatikan, maka kami sebagai organisasi olahraga, ya kan, wajib untuk memberikan aduan kepada pemerintah daerah. Kalau bisa dicabut izinnya usahanya. Kenapa? Saya katakan, ingat baik-baik. Ingat baik-baik nih pengusaha. Anda membuat pabrik, membuang limbah penyakit di Banten. Tapi Anda mencah, membuang uang, transaksi uang, semuanya, perputarannya Anda. Karena itu yang mau muasai nanti, ya besi kami. Uanglah, jangan menghirup. Ini kan jenjang prestasinya adalah ke atas. Ini hanya menghirup. Bukan ke bawah. Tolong-tolong, Anda betul-betul bisa memperhatikan, memberikan perhatian yang lebih terhadap masyarakat Banten. Kami ini luar biasa, penyakit yang ada di Banten. Semuanya kantor-kantor pusatnya di Jakarta sana. Transaksinya di sana, pajaknya di sana. Kami ini hanya pajak, aku coba, buru. Itu aja sebenarnya. Kami ini hanya buru. Di penyakit dong di sini. Pajak yang besarnya di sana. Pajak ekspor bayarnya ke sana. Bener, Pak. Pajak produksi ke sana. Karena kuotanya dari kementerian, kok. Gitu, lho. Semuanya. Kami ini cuma di Banten. Eh, agak marah sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh masyarakat Kabupaten Serang, dan seluruh pemerintah jajaran pemerintah Kabupaten Serang, kami dari KONI Kabupaten Serang ingin menyampaikan sebuah harapan dan pesan untuk masyarakat. Harapan kami kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Serang lebih berperan aktif dalam pembinaan olahraga, dan kepada para pihak swasta, industri, pengusaha, dan sebagainya. Dan yang lainnya, saya berharap untuk memberikan perhatian penuh terhadap kemajuan olahraga di Kabupaten Serang. Kami sebagai penggiat olahraga, kami sebagai bapaknya olahraga prestasi, kami berharap ada sentuhan perhatian yang penuh. Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 3 tahun 2005, kami perlu diperhatikan dan dibina oleh seluruh para peran industri, dan para pengusaha swasta, dan lainnya. Kami tidak bisa terlalu berharap selalu kepada pemerintah daerah yang selalu mensupport kami dari APBD. Akan tetapi, saya dan kami seluruh jajaran di KONI Kabupaten Serang mengucapkan hatur terima kasih kepada Ibu Bupati, kepada pemerintah Kabupaten Serang yang selalu mensupport dan memberikan anggaran kepada kami dalam kortex pembinaan olahraga prestasi di Kabupaten Serang. Kedepan, saya berharap seluruh masyarakat Kabupaten Serang memiliki sebuah minat dan daya tarif untuk menjadi seorang patriot olahraga dan bisa menikmati apa yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah. Kami tidak pernah berharap bahwa anggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Serang dinikmati oleh orang lain. Kami berharap semua anggaran itu bisa dinikmati oleh masyarakat asli Kabupaten Serang. Saya berharap sekolah-sekolah yang membina olahraga semuanya bisa memproyeksikan atlet-atletnya, siswa-siswanya untuk masuk menjadi para patriot olahraga. Di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan, sampai ke tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan nasional. Saya berharap seperti itu ke depan, kita ayo bersama-sama majukan olahraga Kabupaten Serang. Kabupaten Serang, Gawet Prestasi!